Pernahkah kalian melihat bangunan-bangunan ikonik di setiap sirkuit pada ajang balap MotoGP? Buat para pecinta ajang balap yang satu ini, pasti kebanyakan sudah tahu ya guys, bangunan ikonik di setiap sirkuitnya. Nah kali ini kita akan membahas tentang salah satu bangunan ikonik yang terletak di sirkuit of the america atau sirkuit austin. Buat yang pernah melihat, menara menjulang tinggi di tengah sirkuit austin, pasti ada beberapa GP maninya yang penasaran nih dengan bangunan ini. Kira-kira ada yang tahu gak nih buat apa fungsinya? Dan kalau dibandingkan dengan bangunan race control sirkuit mandalika, lebih ikonik mana ya? Biar gak bikin penasaran, yuk langsung saja kita bahas guys. Sebelumnya, buat teman-teman yang baru mampir di channel ini, jangan lupa ya tekan tombol subscribe-nya. Pertama, kita akan bahas bangunan unik di sirkuit austin terlebih dahulu ya guys. Sirkuit of the america pada awalnya bernama sirkuit internasional austin. Sirkuit ini merupakan sirkuit yang diperuntukkan untuk ajang balap formulawan. Tetapi, sekarang MotoGP juga digelar di sini. Sirkuit ini memiliki panjang lintasan 5,5 km dengan 20 tikungan dan berkapasitas 120 ribu penonton. Sirkuit of the america bisa dibilang sebagai arena sirkuit serbaguna. Karena selain untuk mengelar balapan, di sini juga bisa digunakan untuk mengelar berbagai konser. Nah, untuk yang penasaran dengan menara tinggi di tengah sirkuit, mungkin teman-teman GP mania ada yang mengira ini adalah bangunan race control. Tetapi, nyatanya, menara yang menjulang tinggi 251 kaki ini adalah bangunan observasi. Bangunan 22 lantai itu biasa digunakan untuk arena konser musik atau acara lainnya. Menara tinggi berfungsi sebagai tempat pencahayaan dan perlengkapan sound system. Jika dilihat pada malam hari, menara ini akan sangat indah dengan warna-warni cahaya lampu. Jika dibandingkan dengan sirkuit mandalika, tentunya akan sangat berbeda ya guys. Menara di sirkuit Austin ternyata tidak berhubungan dengan jalannya balapan MotoGP, tetapi tetap menjadi ikonik sirkuit Austin. Lalu, bangunan ikonik pada sirkuit mandalika terletak di bagian race control. Sebelum desain baru yang sekarang dipublikasikan, race control sirkuit mandalika direncanakan akan dibuat seperti model rumah adat sasap. Tetapi, kini atap race control dirubah dengan desain yang baru. Tetapi, tidak meninggalkan suasana budaya dan kearifan lokal lombok. Desain yang baru ini akan memiliki karakter kecepatan para pembalap di sirkuit. Jika keduanya dibandingkan antara tower sirkuit Austin dengan race control sirkuit mandalika, menurut teman-teman mana nih yang lebih ikonik? Jawab di komentar ya guys. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!